Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti mengaku kesal dengan pernyataan ekonom yang menyebut penenggelaman kapal menyebabkan investor perikanan kabur. Menurut Susi, penenggelaman justru membuat jumlah ikan di perairan akan meningkat. Tiga, dua, satu, tenggelamkan! Kekesalan Menteri Susi disampaikan sebelum menenggelamkan 21 kapal asing di wilayah perairan Kalimantan Barat. Menurut Menteri Susi, tidak ada kaitannya antara penenggelaman kapal dengan investasi. Apalagi jika disebut penenggelaman membuat investor takut menanamkan modal di Indonesia. Menteri Susi menilai penenggelaman kapal asing pencuri ikan merupakan upaya pemerintah dalam menjaga wibawa kedaulatan dan menjaga sumber daya ikan dari pencurian. Selama lima tahun terakhir, setidaknya ada 558 kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia yang ditenggelamkan oleh Menteri Susi. Menteri Susi juga menyebut penenggelaman kapal ini merupakan yang terakhir. Ada yang bilang, wah gara-gara Bum Menteri Susi itu sering nenggelamin kapal investor takut. Apa urusannya penenggelaman sama investasi? Yang kita tenggelamin itu kapal pencurikan. Kalian mau investasi atau mau nyolong? Kan begitu toh? Jadi aneh kalau ada ekonom-ekonom atau pejabat-pejabat yang bicara ya gara-gara penenggelaman kapal investor takut untuk investasi perikanan di Indonesia. Itu memang ada-ada namanya. Kalau kalian datang, kan memang presiden dengan purpose 44 tidak boleh nangkep ikan. Kalian mau investasi bikin pabrik, beli, bikin pasar. Pasar ikan boleh, budidaya boleh. Nangkep ikan, itu urusan orang kita. Masa nangkep ikan saja harus orang asing? Memangnya kita nggak mampu apa-apa. Terima kasih telah menonton!